Jelang hadapi Juventus, Inter Milan terancam kehilangan Alessandro Bastoni. Back tengah berusia 24 tahun tersebut harus dikeluarkan dari daftar pemain tim nasional Italia yang tengah berkumpul di kamp latihan Coferciano karena mengalami cedera pada otot betis kaki kanannya saat menjalani sesi latihan. Alessandro Bastoni memiliki peran krusial dalam skuad yang dipimpin oleh Simone Inzaghi, dengan mencatat lebih dari 3.500 menit bermain dalam 46 pertandingan sepanjang musim lalu. Baru-baru ini, ia juga menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan, yang akan menjadikannya bagian dari klub hingga Juni 2028 mendatang. Menurut laporan dari Kelsio Merketo, hasil tes medis menegaskan bahwa Bastoni mengalami cedera otot. Akibatnya, Bastoni tidak akan kembali ke skuad tim nas Italia dan akan absen dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 melawan Makedonia Utara dan Ukraina. Back tengah ini juga diperkirakan akan absen dalam beberapa pertandingan penting Inter setelah jeda internasional, termasuk melawan Juventus, Benfica, dan Napoli. Inter Milan akan menghadapi Juventus, tim yang saat ini berada di posisi kedua dalam kelasemen seri A, dengan selisih dua poin saat ini. Sementara itu, pertandingan melawan Benfica memiliki potensi untuk memastikan keberlanjutan Nerazzurri ke babak 16 besar Liga Champions, sementara pertandingan melawan Napoli merupakan pertandingan krusial lainnya dalam kompetisi seri A. Inter Milan Incar Mutiara Boca Juniors Chult of Calcio melaporkan bahwa kedatangan Nicolas Valentini diatur untuk mencegah Inter Milan mengalami kesulitan saat kehilangan dua back-nya yang telah memasuki usia senja, yaitu Francesco Acerbi 35 tahun dan Stefan de Frey 31 tahun. Dengan usia mereka yang sudah tidak mudah, perlunya perombakan di lini belakang menjadi semakin penting. Inter Milan telah memulai persiapan untuk memperkuat pertahanan dengan mendatangkan Jan Bissek dari Arhus GF pada bursa transfer musim panas sebelumnya. Nicolas Valentini menjadi target menarik bagi Inter Milan karena telah mencetak satu gol untuk Boca Juniors pada musim 2022 hingga 2023. Nerazzurri memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda tangan Nicolas Valentini dengan biaya transfer hingga 7 juta euro atau sekitar 116,9 miliar rupiah menurut estimasi. Lautaro Martinez bisa di Inter Milan seumur hidup Sejak tahun 2018, Martinez telah menjadi bagian dari Inter Milan. Striker berusia 26 tahun ini telah tampil dalam 254 pertandingan di berbagai kompetisi, mencatatkan 116 gol dan 38 asis. Performa unggul Martinez telah membawa 5 trofi untuk Inter Milan, termasuk 1 gelar seri A. Pada musim 2023 hingga 2024, dia tetap menjadi pilar utama Le Beniamata. Martinez sudah mengambil bagian dalam 16 pertandingan bersama Inter Milan di semua kompetisi sejak awal musim ini, dengan torehan gol mencapai 14. Kontrak Martinez bersama Inter masih akan berlangsung hingga Juni 2026, dan kabarnya, kedua belah pihak telah berdiskusi untuk kesepakatan baru. Alejandro Camano, selaku perwakilan Martinez, mengungkapkan bahwa hubungan yang dibangun antara kliennya dan Inter sangat positif. Camano bahkan menyiratkan kemungkinan Martinez memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri dalam jangka waktu yang lama. Dasar hubungan kami dengan Inter adalah kepercayaan. Saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan yang sangat baik untuk kepentingan Inter dan Lautaro, ujar agen Alejandro Camano dalam wawancara dengan TV Play, seperti dilaporkan oleh Football Italia. Yang terpenting bagi saya adalah mentalitas bahwa Lautaro dapat tetap bersama klub sepanjang hidupnya, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada klub atas hal itu, tambahnya. Tujuan utama Lautaro adalah terus berkontribusi bersama Inter, membuat para penggemar bahagia, dan memberikan keyakinan bahwa setiap kali mereka datang ke San Siro, mereka akan melihat tim mereka meraih kemenangan, ungkap Camano. Inter Milan fix bajak Artem Dovbic Inter Milan telah menetapkan Artem Dovbic sebagai target utama untuk memperkuat lini serangan mereka pada bursa transfer Januari 2024. Berdasarkan laporan dari FC Inter News, penyerang Girona ini menarik perhatian Inter Milan berkat penampilan impresifnya sepanjang musim ini. Setelah bergabung dengan Girona pada musim panas 2023, Artem Dovbic telah mencatatkan 7 gol dalam 13 pertandingan. Kontribusinya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Girona yang memimpin klasemen Liga Spanyol 2023 hingga 2024, mengungguli tim-tim kuat seperti Real Madrid dan Barcelona. Prestasi gemilang Dovbic menarik perhatian Inter Milan, yang tengah mencari penguatan di lini serang mereka untuk sisa musim ini. Meskipun telah memiliki Marcus Turam dan Lautaro Martinez yang sedang tampil impresif, Inter Milan merasa perlu mendatangkan penyerang baru. Artem Dovbic dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi tersebut, terutama menggantikan Marco Arnautovic yang sering mengalami cedera sejak kedatangannya pada musim panas 2023. Apabila Dovbic bergabung dengan Inter, rencananya Arnautovic akan dikembalikan ke Bologna, mengingat statusnya sebagai pemain pinjaman. Meski begitu, upaya Inter dalam merekrut penyerang Ukraina ini bisa dihadang oleh keinginan Girona untuk tidak melepas pemainnya di pertengahan musim. Inter Milan mungkin harus bersiap untuk menggelontorkan dana besar agar Girona bersedia melepaskan Artem Dovbic dan meruntuhkan pendiriannya, sehingga pemain tersebut dapat direkrut untuk memperkuat Giuseppe Mejadza. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn